Selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 11 November 2020, kita akan mengikuti Studium Generale bersama sejarawan Prof. Peter Carey dengan tema Menghargai dan Mencintai Sejarah Indonesia Lewat Pisah Pangeran Diponegoro. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Prof. Prof. Terima kasih. 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 Universitas Cornell, Itaka, New York, Amerika Serikat pada tahun 1969-1970. Dan dalam masa itu dia juga sempat tinggal di Indonesia selama 4 tahun, dari tahun 1971 sampai dengan 1973, kemudian kembali lagi 1976-1978. Waktu itu beliau melakukan penelitian lapangan di ANRI, Jakarta dan di Yogyakarta. ANRI itu Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian beliau kembali ke Inggris setelah menyelesaikan tugasnya, dan beliau mengajar selama 3 dekade, 30 tahun, sebagai lightweight fellow dalam sejarah modern di Trinity College, Oxford, tahun 1979 sampai 2008. Beliau sangat aktif dalam mempuligasikan karya-karyanya yang terkenal itu salah satunya adalah The British in Java, itu 1811 sampai 1816, The Japanese Account, tahun 1992. Dan The Power of Prophecy, Prince Dipanogoro and the End of an Old Order in Java, 1785-1855, yang terbit tahun 2007. Beliau juga membuat buku tentang Birma atau Myanmar, menulis buku tentang Timor-Leste, dan buku terakhir yang ditulis bersama Feris Anur, NTU, adalah Racial Difference and Colonial Wars of 19th Century Southeast Asia, yang akan terbit 2021 nanti. Para hadirin, para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini beliau akan berbicara mengenai inspirasi perjuangan Pangeran Dipanogoro pada hari yang spesial. Karena pada hari ini, tanggal 11 November ini adalah hari kelahiran Pangeran Dipanogoro pada tanggal 11 November 1785. Saya kira ini bukan satu kebetulan. Jadi, para hadirin semua, para mahasiswa yang saya banggakan, dan mari kita simak penyampaian dari Prof. Peter Carey. Pak Peter, the floor is yours. Terima kasih. Bolehkah saya minta itu slide pertama ditunjukkan? PPT-nya ya. Ya, Sugeng Rawat. Terima kasih ya. Ini satu kesempatan yang langka sekali. Apalagi selama hampir tujuh tahun ini, sejak saya mulai menjadi Ajank Profesor di UI, juga saya punya kesempatan untuk sering ke ITB. Ya, kesempatan emas bagi saya. Apalagi, ya terima kasih kepada Panitia, Panitia dosen untuk studium generale, kepada Ibu Alfie untuk semua yang harus disiapkan untuk pertemuan ini, dan semua yang hadir hari ini. Memang hari ini hari yang cukup bersejarah, sebab 235 tahun persis pada Fajar, waktu itu bulan puasa, sebelum sahur, lahir bayi cicit pertama dari yang mendirikan Jogja, Mangkabumi, Sultan Mangkabumi, Pangeran di Ponegoro. Dan waktu dia masih bayi merah, dia diserahkan di dalam pelukan dari yang buyutnya, Mangkabumi, dan dia meramalkan bahwa nanti kelak bayi ini wanton lakon ingkang luigede ya, salah satu ruayat hidup yang luar biasa. Dan dia akan membuat lebih rusak Belanda daripada saya selama tujuh tahun dari Pranggianti, tapi wekasam walahu alam, hanya Tuhan yang, hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi kelak. Dan sebenarnya kemarin ada Hari Pahlawan Nasional, hari pertama dari Inggris sedang menyerbu ke Surabaya, dan dua minggu baru ada Hari Sumpah Pemuda. Dan pertama kali diselenggarakan atau didengarkan lagu Indonesia Raya yang dimainkan oleh Rudolf W. G. Supratman sendiri dengan viola di gedung di Kramat Raya yang nomor 106. Jadi ini galaksi dari dari peringatan. Saya akan approach ini dengan salah satu biografi sendiri bagaimana saya orang bule lahir di Myanmar. Orang tua memang sudah lama memukim di Asia. Ibu saya lahir di Shanghai. Ayah saya sejak masih muda sekali sudah berlayar dari Liverpool ke Yangon untuk mendirikan salah satu cabang dari perusahaan import-export khusus dengan eksport beras dari Myanmar. waktu itu salah satu negara paling besar di dunia eksport beras. Bagaimana saya tertarik dengan Indonesia dan bagaimana saya terlipat di dalam studi mengenai Diponegoro yang begitu jauh dari pengalaman keluarga dan budaya saya. Jadi ini judul The Challenge of Writing History in Indonesia A Personal Reflection on 46 years of Researching Indonesian History jadi refleksi dari 46 tahun dari membuat penelitian mengenai sejarah Indonesia. Next slide. Jadi ini saya mulai di sini 30 April sama dengan lahir Hirohito sama dengan bunuh diri Hitler 1948 baru saja Myanmar merdeka pada bulan Januari 1948 dan waktu itu pemerintah Myanmar dikenal sebagai pemerintah 14 km sebab hanya bisa menguasai wilayah 14 km dari pusat dari ibu kota yang gone sebab begitu banyak pemberontakan etnis yang mengepung mereka. Saya lahir di Dufferin Hospital ibu saya membawa kasur sebab begitu berantakan sesudah Perang Dunia Kedua dan ini adalah suasana dari Sulei Pagoda salah satu negara Buddhis Theravada Buddhis yang sangat kusuk. Next slide Ini orang tua saya Wendy dan Brian Ini adalah luhur saya William Carey the father of modern missions dia adalah seorang tukang sepatu dari Northampton berlayar dengan lima pound sterling di pocket dia untuk mendirikan salah satu misi hampir 15 tahun awal atau 10 tahun awal dia menjadi orang menjaga pabrik nila di Bengal timur dia ahli bahasa dia bisa menguasai atau bisa mengawasi lima atau enam bahasa sanskerta dan Gujarati dan Bengali dan juga dia bisa mengelola terjemahan dari Injil di dalam 27 bahasa salah satu buku pertama yang dicetak dalam Aksoro Jowo dicetak kepada percetakan misi beliau di Kolkata pada tahun 1827 itu ada cacamakan dari Bruckner dari evangeli dari St. Mark di dalam bahasa Jawa dan anak dia J.B. Carey pergi ke Ambon sebagai misionaris pada tahun 1814 next slide jadi saya kembali kepada Inggris pada seperti di Ponegoro ditarik dari Kraton Jogja pada menjelang tujuh tahun saya ditarik dari salah satu hidup yang cukup nyaman di Yangon kepada salah satu hidup yang sama sekali tidak nyaman di Asrama di Inggris di Winchester Winchester College dan saya disana mulai menempuh satu pendidikan yang sangat melekat di hati saya sangat seperti baptisme of fire dan kesan saya adalah sebagai anak koloni tidak tidak banyak menggubris salah satu budaya yang cukup sombong cukup percaya diri cukup tidak mau menggubris negara-negara di luar Inggris jadi jadi ini satu shock bagi saya shock sebab hawa shock sebab budaya shock sebab sikap next slide dan saya dilontar kepala kemuka headfirst di dalam studi mengenai chronicles mengenai hikayat hikayat bukan hikayat babadiponogoro tapi hikayat dari abad pertanggahan Inggris pada abad 12 waktu ada prang sibil di Inggris antara raja dan pemberontak dan saya harus disuruh membandingkan dua hikayat salah satu hikayat yang pro raja Stephen the guest of Stefani dan salah satu yang anti the historian novella dari satu monk di William of Malmesbury historian novella dan kalau sumpamanya saya agak kurang percaya diri dan tidak ambil kesimpulan sendiri tapi lari kepada tulisan sekunder apa yang saya tulis akan dilempar di di tempat sampah next dan saya punya salah satu guru sejarah yang mirip dengan Heathcliff di Anne Bronte's Wuthering Heights orang yang cukup mempersonakan dia punya rambut yang sangat hitam sekali mata yang sangat tajam seperti Radhan Mas Said sedang betul-betul ada api yang menyala dari mata dan cukup strict sekali tapi membuat salah satu landasan bagi saya seperti di Ponegoro dibuat landasan yang buyutnya Ratu Ageng yang sangat strict ini salah satu baptism of fire saya sebagai sejarawan next slide dan ini adalah kamar saya di Trinity College undergraduate years di Trinity 66 sampai 69 sama sekali tidak muncul sejarah Asia saya terus-menerus belajar sejarah dari Inggris sejarah dari Eropa special subject mengenai revolusi Prancis dan sebenarnya saya punya salah satu guru next slide yang menarik ini adalah Richard Cobb yang punya salah satu tafsiran salah satu approach kepada sejarah yang mementingkan a second identity identitas kedua identitas pertama kami adalah saya sendiri orang Inggris tapi membangkitkan satu identitas di dalam masyarakat Jawa masyarakat Jogja masyarakat Tejek Suman dan dia menempuh satu karir 16 tahun di Prancis dan identitas kedua beliau adalah Prancis dan Prancis pada akhir abad 18 dan awal abad 19 history from below dari akar rumput bukan dari geladak kapal atau dari beranda dari kantor dan salah satu pengetahuan yang komprehensif mengenai revolusi Prancis sehingga waktu dia menulis skripsi dia menulis dalam bahasa Prancis bukan dalam bahasa Inggris seperti saya harus menulis skripsi dalam bahasa Jawa tidak mungkin bahasa Jawa saya terlalu naeng untuk membuat itu next slide dan di dalam hidup kita ada situasi di dalam hidup bahwa kita akan dikejutkan oleh hidup orang tua saya dikejutkan oleh Prancis Dunia 2 ayah saya harus jalan 350 kilometer dari Nenjong waktu dia lululantakan kilang minyak sebelum Jepang masuk sampai ke Bangladesh dan kena malaria tropis ibu saya harus mengungsi dari Hong Kong waktu diserbu oleh Jepang suami pertama dibunuh Jepang dia adalah kepala Intel nomor 2 di Hong Kong dan mereka jumpa di Sescoad Inggris di Kweta di Pakistan jadi di dalam hidup hidup bukan itu-itu saja sangat data-data akan ada surprise surprise tahun ini adalah COVID-19 surprise tahun 2016 adalah Donald Trump sebagai Presiden surprise ini adalah Donald Trump masih meleket di gedung putih tidak mau keluar dan ada salah satu surprise dengan pilihan dari Presiden jadi berhati untuk serendipity sesuatu yang kita tidak menduga tapi akan membawa hikmah selamat panggil panggil saya untuk minum bir di pelataran dan untuk mempersiapkan saya untuk keesok hari bagaimana saya bisa menangkap pertanyaan dari badan penguji dan tiba-tiba muncul di pelataran yang sosok dari kiri Jack Gallagher Professor Jack Gallagher bright professor dari Commonwealth History di Oxford yang adalah ketua dari badan penguji dan dia bilang kepada saya Bung saya tidak akan membongkar rahasia dari besok kamu akan muncul saya tidak akan membongkar rahasia tapi kalau Bung bisa meyakinkan kita dengan sungguh pasti akan rangking satu dan kalau rangking satu akan memilih apa sebagai judul untuk penelitian sebab kalau rangking satu otomatis akan ada beasiswa dari pemerintah SSRC Social Science Research Council dan saya bilang Richard Cobb sangat hebat sekali sebagai profesor pasti saya akan pilih sesuatu mengenai revolusi Pancis mungkin revolusi di daerah seperti saya sudah bermukim satu tahun di Grenoble di Dauphine bagaimana dan dia bilang jangan ini terlalu padat ambil sesuatu yang total baru mungkin saya baru saya cakap dari Den Haag lihat dari Marshall Dindles mungkin ambil Pulau Jawa sebagai daerah untuk meneliti salah satu dampak dari revolusi Pancis bukan di dalam negara Pancis tapi di negara luar jadi dia meluncurkan karir saya di Arsip ini Arsip Nasional National Archives dimana saya punya berkah dari salah satu petugas Pak Sundoyo yang sudah kerja dengan Arsip Paris yang terakhir Belanda jadi dia bisa mengarahkan penelitian saya di dalam satu situasi yang tidak lengkap dengan finding aids dengan daftar dengan cara online sama sekali tidak cara online cara yang tikus arsip saja Next slide dan seperti sudah disebutkan oleh Jagalah dia mengusul bahwa bukan Arsip daerah Prancis Arsip daerah di Grenoble atau di Lyon tapi Arsip daerah di Jogja dan di Jakarta untuk membuat satu skripsi mengenai Mariskauk Daendals yang membuat satu revolusi revolusi di dalam tubuh dari VOC revolusi di dalam tubuh dari birokrasi sudah Daendals semua pejabat pribumi dan Eropa harus pakai seragam harus pakai seragam militer jadi bupati adalah sepangkat kolonel camat adalah sepangkat mayor orang di bawah camat sepangkat letnan atau kapten jadi ada semacam sistem kemiliteran di dalam situasi birokrasi dan kepemerintahan dan dari Daendals sampai kehabibi ada satu arus di dalam cara untuk membuat kepemerintahan di Jawa yang sentralisasi sentralisasi sebelum Daendals ada juristiksi ada juristiksi di priangat beda sekali dengan juristiksi di Jogja atau Solo juristiksi di Semarang lain lagi ada wilayah dari gubernur dari timur laut Jawa dan dia mendobrak semua juristiksi dan membuat salah satu keseragaman antara prefecture ada tujuh prefecture yang membentang dari Banten sampai ke Ostuk sampai ke ujung timur Jawa next dan salah satu dampak yang sebenarnya anda semua berkumpul di Bandung tidak mungkin ada Bandung kalau tidak ada Daendals tidak mungkin ada Bandung kalau tidak ada Inggris sebab hubungan antara Inggris dan Daendals demikian Daendals mau membuat salah satu posveg salah satu jalan raya pos yang membentang dari Merak sampai ke Panarukan sebenarnya yang paling gampang adalah pantura dari Batavia dari Jakarta Cipali ke area dari Indramayu Cirebon dari Cirebon sampai ke Tegal sampai ke Pekalongan sampai ke Batang dan ke Semarang tapi itu tidak mungkin sebab Inggris mengepung Jawa begitu ketat dari laut ada Meriam yang terus menjaga pantura dari Pulau Jawa dan Meriam itu dimoncong dari Meriam Angkatan Laut Inggris yang mengepung Jawa di dalam salah satu perang dunia pertama perang revolusi Perancis dan perang Napoleon jadi Daendals ambil keputusan kalau tidak bisa melalui Cipali dan areal dari Pantura saya akan naik ke gunung ke Prianger saya akan pakai dinamit dan akan membuat salah satu jalan yang melalui Megamendung Megamendung tempat di dalam awang-awang 1,402 meter atas permukaan laut dengan pakai dinamit pakai salah satu jalan Sabah Nenia membentang ke Bandung dan pada hari 25 September 1810 Daendals memencat dia punya tongkat di sisi timur dari Kalijikapundung dan dia bilang Dayakolot pusat dari Bupati akan pindah dari Dayakolot ke jadi lahir Bandung adalah akibat dari Dandals akibat dari Jalan Raya Pos akibat dari Inggris akibat dari satu pertempuran betul-betul global dunia tidak mungkin ada Bandung sebagai ibu kota tidak mungkin orang Belanda pikir akan pindah pusat kepemerintahan dari Jakarta Batavia ke Bandung pada tahun-tahun antara Perang I dan Perang Dunia I dan II kalau tidak ada peristiwa yang demikian dasyatnya pada awal abad XIX Next Next slide Jadi ada dampak dampak memang politik dampak infrastruktur tapi dampak juga pakaiannya ada pakaian sepatu bot ada pakaian dari pakaian Eropa ada prabot meja Eropa ini adalah Suriara Mongolo kelima salah satu turunan tersohor Arab Jawa keluarga datang dari Surat dari India Barat pada awal abad 18 mereka menjadi penerjama resmi untuk VOC mereka membuat terjemahkan dari perjanjian Giyanti di dalam bahasa Bahasa Melayu dari Bahasa Jawa dan Bahasa Belanda jadi mereka menjadi salah satu keluarga yang cukup diorbitkan oleh sistem VOC dan dia adalah bapak angkat dari Radhan Saleh Syarif Pustaman dan juga ada unsur bagaimana kita minum anggur minum porto minum sherry ini adalah Hugh Hope seorang bangsawan Skotlandia yang sedang di jamu oleh ada suara mungkin di mute sedang di jamu oleh bupati dari Semarang next slide dan dampak dari kemiliteran ini adalah perwira di areal dari dari Bandung dan Semarang pada era Dandals perwira Jawa dalam seragam baru next slide dan bupati bupati punya seragam di paling kiri ada Paku Alam kedua Blankong khas Jawa tapi dia punya jas tutup khas Inggris dia punya bukan kris tapi dia punya pedang yang diberi oleh Raffles dia disemat di sisi kiri dari jas adalah dua bintang bintang dari ya Netherlands lew Singa Belanda dan bintang dari dari Raffles jadi ini adalah salah satu sistem baru dan salah satu sistem kehormatan baru sekarang kita bukan hanya lahir sebagai bangsawan tapi bisa merai prestasi dengan jabatan kami di dalam jabatan dari sistem administratif jadi ada semacam tidak lagi ada budak tapi sekarang ada warga warga sivil warga sivil kita nonton di Amerika mereka punya hak untuk pilih kepemerintahan bukan lagi budak dari satu raja tapi warga dari satu republik dan ini adalah dampak dari raffles yang sangat terasa dan di paling kanan adalah seorang bupati di Madiun dan di belakang ada seorang penekawan yang membawa payung payung kehormatan payung kehormatan bupati adalah putih dengan emas dengan bandar emas kalau untuk raja emas semua untuk seorang lurah hijau next dan ini adalah dampak dari revolusi perang revolusi perang napoleon dampak dari inggris sedang menyerbu pantai jawa ini adalah salah satu tergat inggris HMS progress sedang melululantakan dan ambil enam kapal meriam gunboats di laut lepas sindramayu pada 31 Juli 1811 untuk membuka jalan supaya inggris 212 ribu pasukan bisa mendarat di cilincing dan bisa menundukkan batavia dan dari batavia ke maister kornelis dari maister kornelis ke semarang dan menunduk menaklukkan semua pulau jawa dalam hitungan minggu antara 4 augustus sampai 18 september waktu ditandatangan penyerahan penuh di tuntang dikali tuntang dekat ungaran antara ungaran dan salah tiga oleh jansens adalah pengikut pengganti dari dandals next slide jadi saya punya kesempatan pertama yang sangat langkah sekali kesempatan emas adalah oxford kesempatan emas kedua adalah cornell university di ithaca di upper state new york upper state new york yang mulai sebagai salah satu universitas seperti universitas pertanyaan bogor ipb satu agricultural college yang lambat laun bisa menjadi salah satu Ivy League university tapi lain dengan Ivy League university seperti Yale atau Princeton atau Harvard atau Columbia ini bukan dekat sekali dengan salah satu pusat kota kalau Yale punya Yale dan Princeton dan Harvard Harvard punya New York Columbia punya New York ini punya Ithaca salah satu tempat kecil mungil seperti kita punya Cimahi atau harial dari dari luar Bandung tempat yang seperti Lembang ini Lembang dari New York state tapi di Lembang dari New York state saya punya berkah yang luar biasa satu tahun dengan beasiswa English speaking Union Scholars membuat saya membuka pintu saya untuk bisa mengenal Indonesia dan di sana mengajar pengajar yang sangat menarik sekali orang Amerika tapi juga ada Pak Selosemajan Profesor Selosemajan Sekretaris atau penasihat dari Sultan Amin Kebun ke-9 ada Sumarsad Martono ada Taufik Abdullah ada orang-orang dari Indonesia yang betul-betul adalah papan atas dari akademisi Next slide Jadi ada Ben Anderson orang ahli politik ada George McTernan Kane sebagai wartawan Kane ada di New York Jogja pada kelas kedua waktu itu dia wartawan untuk New York Herald Tribune dan dia menulis untuk broadsheet media Amerika mengenai kejahatan Belanda dan bagaimana penderitaan dari Republik yang bayi itu yang sedang dilindungi Sri Sultan di Jogja waktu diancam 225 ribu pasukan Kenil dan Belanda jadi dia dengan pengalaman itu mendirikan salah satu program baru program dari dengan federal funding untuk bahasa yang langka seperti bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Myanmar dan bahasa Muang Thai dan bahasa Vietnam dan dia menjadikan satu pusat pendidikan dan penelitian mengenai Asia Tenggara dan di dalam pusat itu adalah satu program khusus modern Indonesia program jadi saya bisa ada berkah dari ini next slide dan juga ada Clifford Geertz yang sangat punya pengaruh kepada saya ada semacam presentoan antara sejarah dan antropologi dia menulis the religion of Java di Pare Kediri dia menulis the theater state Pare Kediri munculkan ide dari haliran santri abangan priyai theater state system of inherited conceptions expressed in symbolic form seperti Monas atau seperti Bandera atau seperti Indonesia raya raya ini adalah symbolic forms dari negara modern Republik Indonesia jadi ada dampak yang sangat nyata sekali saya ingat Geertz pernah bilang kepada saya waktu Perang Dunia II saya masih masih muda sekali saya dikeratkan di dalam pasukan Amerika dan tugas saya adalah untuk menjaga tahanan Perang Jerman di Texas dan di Texas kita harus dari Galveston ke lain area dari Texas seperti ke Dallas dan kita pakai kereta api dan orang Jerman tidak percaya mereka percaya bahwa kita sedang memutar-mutar di atas kereta api dan saya harus menerangkan bahwa Texas lebih panjang daripada Pulau Jawa bisa membentang hampir seribu kilometer dari satu ujung timur ke ujung barat next slide jadi juga ada seorang pathbreaker ini Mel Calvin Rickliffe juga wisuda di Cornell dia membuat gold standard bagi saya gold standard adalah mengenal arsip EOSA arsip Eropa arsip dalam bahasa Inggris bahasa Prancis bahasa Belanda tapi juga menguasai bahasa Jawa jadi bisa pakai kikeat dan babad atau seperti KF Hall bisa membangkitkan salah satu presentuan dengan bahasa Sunda yang ulung jadi dia membuat gold standard bagi saya dan di Oxford saya punya Richard Cobb dia sama sekali awam sama sekali tidak tahu mengenai Pulau Jawa tapi dia menjadi tembimbing tidak resmi saya dan saya bayar dia di dalam cases of wine tidak bisa bayar pakai wang tapi saya bayar pakai sesuatu yang cokah materi next dan ini meluncurkan setiap pagi saya harus bangun jam 6 untuk mulai belajar bahasa Indonesia jam 7 dan dengan John U. Wolf di kampus di Cornell untuk bisa belajar di dalam bahasa Indonesia bisa menguasai local archives bisa baca proklamasi di dalam tulisan tangan dan selamat 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 menikmati dua tulisan Diponegoro yang pertama adalah tulisan tangan Diponegoro sendiri kepada Ibunda yang ditulis dari Batavia waktu dia akan berlayar ke Manado untuk pengasingan 22 tahun sampai ujung hayatnya sampai akhir hayatnya dan dikebumikan di kampung Melayu di Makassar di dalam satu kuburan di pelataran dari villa yang dibangun Belanda untuk janda. Dan ini adalah surat resmi dari percarikan Diponegoro dengan cap Diponegoro di tengah-tengah surat. Dan waktu Belanda menegur Diponegoro mengapa cap di tengah-tengah surat. Dia bilang bahwa Haramain adalah di tengah-tengah Mekadah Medina adalah di tengah-tengah dunia. Jadi layak sebagai saya hayat dari pengikut orang umat Islam salah satu pengkagum sang Nabi untuk bisa menontonkan bahwa sebenarnya Haramain adalah di tengah-tengah dunia. Dan dia pakai huruf Pegon sebab huruf Pegon adalah bertolak belakang dengan huruf Aksara Jawa. Ini adalah untuk wang Islam. Ada tiga gelompok. Ada wang Islam, ada wang kapir seperti saya, rambut cepak, wang Islam, paras Nabi, dan ada kapir mortad di bumi yang menolong Belanda punya rambut panjang. Next slide. Dan juga jangan lupa ada banyak kita bisa sebagai sejarawan banyak belajar dari dari lukisan. Foto to style menjadi agak lumrah pada tahun 1840-an. Pertama kali ada Foto to style di Pulau Jawa 1842. Sebelumnya semua perwira Belanda, semua perwira Eropa dilatih sebagai pelukis, dilatih sebagai ahli sketsa. Ini sketsa dari Dostors, menantu dekok, panglima Belanda, dari jembatan, jembatan pertama di atas Kaliprogo yang menghubung antara Centolo dan sisi Kolomprogo. Next slide. Dan pengacutan kedua adalah di Olin Library pada bulan Desember 1969 Waktu saya lihat sketsa Dostors sama dengan Mayo Dostors menantu dekok yang sketsa Diponegoro sedang masuk pertemuan di Magalang dengan diiringi 600-700 pasukan bertombak dan ada semacam kontak batin dengan Diponegoro bagaimana orang lesu di atas kapal di atas jaraan sumber di atas kuda daripada Dandil saya akan ambil Diponegoro. Next slide. Jadi The Mystic Prince ini adalah Diponegoro umur 20 tahun ini adalah Diponegoro umur sepantas Napoleon waktu diasingkan 44 tahun dan saya ambil judul untuk ambil Diponegoro daripada Dandil sebagai benang merah untuk skripsi saya. Next slide. dan mengganti pandangan Belanda ini adalah seorang pelukis Belanda Pineman yang membuat lukisan untuk The Koch untuk merayakan kemenangan The Koch The Koch sedang menunjukkan Diponegoro jalan keluar Pulau Jawa di paling sisi kiri adalah komandan dari pasukan Manado yang menjadi Benjamin Thomas Sigar adalah ibunda dari Prabowo dari keluarga Manado ini dan juga ada di Ponegoro di tengah-tengah tapi dan di atas ada bendera bendera teriwarna Belanda ini merayakan dengan angin Belanda dari Barat jadi menggantikan pandangan ini dengan pandangan ini next slide pandangan pandangan Radhan Mas dari Radhan Saleh Syarif Pustaman dari penangkapan di Ponegoro di sini tidak lagi di tangga paling bawah tapi sejajar dengan The Koch The Koch seperti kewalaan silakan Tuan masuk ke stasi Kutz dari reziden semua Belanda punya kepala terlalu besar untuk badan seperti buta seberang di Ponegoro sedang terang geram sedang memancarkan kegeraman dan di belakang ada Fajar Fajar untuk Belanda atau Fajar untuk Peribumi dan cemeti dari dari Kutsir patah apakah cemeti patah sebab ini melambangkan salah satu kepataan dari sistem kolonial apakah ini kemenangan Belanda atau kemenangan dari Peribumi sejarah terselubung next slide next slide dan juga using historical anthropology to study the geography the spiritual geography of south central Jawa ini adalah labuan di Parangkasumuh ini adalah Sang Ratu Kidu seorang puteri pajajaran yang melampar ke laut sebab kena kusta yang menjadi pelindung dan diponegoro ditawari tariklah pasukanmu ini bisa saya pakai pasukan demit untuk mengusia Belanda dari Pulau Jawa dan diponegoro menjawab saya tidak membutuhkan pertolongan dari dunia gaib kepada sesama manusia saya akan menang atau ditaklukkan sendiri taserah ilahi itu di tangan Tuhan bukan di tangan dari demit dan saya memili di Ponegoro saya memili salah satu research topic yang cukup penting sekali waktu Masdon Prof. V. Sardono Wijaya Kusumo yang membuat opera di Ponegoro di Teater Jakarta di Taman Isma Marsuki dia judul Java War Perang Jawa 1825 0000 untuk mencaminkan bahwa Perang Jawa belum berlalu seperti Faulkner bilang the history is not past it's not history is not dead it's not even past masih ada dampak dari Perang masih ada dampak dari wong Islam dan kapir mortad dari kapir masih ada isu dari kepribadian masih dari isu dari berdikari masih ada isu dari berdikari secara budaya secara ekonomi betul-betul bisa menguasai lapangan ini adalah warisan di Ponegoro warisan dari tidak berkompromi dengan barat sama sekali tidak berkompromi dan di paling ujung secara kiri ada lambang dari Vishnu dari dua panah yang berselang di atas cokro dari Vishnu simbol dari matahari next slide dan kita harus ingat bahwa tidak semua Belanda jahat ini adalah anak bungsu dari Raja kedua Belanda William kedua dia adalah perwira laut 16 tahun dia berlayar melingkar dunia bumi dia pergi ke Makassar untuk mengunjungi di Ponegoro di dalam dua kamar yang sedih panas dan menyedikan di Fort Rotterdam dan dia melayangkan surat kepada ayahnya dan dia bilang cara kita memperoleh di Ponegoro diselimuti oleh sejarawan kami hari ini saya akan membuka selimut betul di Ponegoro adalah seorang pemberontak tapi dia datang kepada kita dengan penuh percaya kepada kesaktian kita di dalam janji kita akan betul-betul true akan menempati janji dan apa yang terjadi memang kita meraih semua Pulau Jawa dan kekayaan Jawa tapi saya merasa bahwa ini akan ada dampak yang paling akan merusakkan kami secara karma secara moral secara spiritual sebab kalau kita harus berkelai harus ada perang besar lagi di Pulau Jawa bukan hanya di Pulau Jawa tapi semua Nusantara atau kami orang Belanda akan menang telak atau orang peribumi akan menang telak sebab sesudah ini tidak ada petinggi lihat Imam Bonjol yang bilang kalau saya bernegosiasi dengan Belanda nasib saya persis seperti seorang di Ponagoro yang akan percaya penuh kepada kami lagi dan ini benar terjadi benar 112 tahun sesudah di Ponagoro masuk Magelang dengan 700 pasukan Jenderal Belanda harus menerima satu penaklukan tanpa syarat di Kalejati dan waktu dia sedikit membuat onar atau tidak mau menandatangan Jenderal Imam Mora bilang silakan Tuan kembali kepada Bandung kembali kepada Cimahi saya akan sediakan mobil staff saya untuk antar anda ke sana tapi ingat dalam satu jam semua pesawat pembom saya akan berangkat dari Bandara Kalejati untuk melululantakan Bandung dan harus mau tidak mau menandatangan jadi karma dari sidrah dari pengkhianatan berbuah di Bandung 112 tahun kemudian persis sampai hari persis next slide dan jangan lupa ini adalah dark book dari Prince Hendrik Hendrik Sampalaut dan dia membuat sketsar di Ponegoro pakai topi bugis dengan pakai jengot jadi jangan melewati detail-detail yang menarik pun gambar iseng-iseng sangat menarik sekali pun dark book dari seorang remaja 16 tahun sangat menarik ya sebab ada pandangan beda beda 180 derajat next slide dan ini terakhir salah satu pengerjutan saya ke Mardigra ke New Orleans untuk salah satu perayaan 14 Februari 1970 dan waktu itu saya naik satu kapal dayung di Kali Mississippi next slide dan di Kali Mississippi naik ke kapal dayung itu saya kembali ke dermarga dan di dermarga ada salah satu guruf besar dermarga Jakartaloid dengan ini saya ambil kesimpulan keputusan bahwa saya akan langsung ambil kesempatan untuk naik satu kapal barang dari Jakartaloid dari New York sampai ke Teluk Petung ke area dari Nusantara dari Staten Island ke Jakarta next slide dan ini kapal yang saya numpangi kapal SS Samratulangi yang berlayar seperti Taman Mini Indonesia ada Nakhoda dari Minangkabau ada First Officer dari Ambon ada Mesinis dari Jawa Tengah ada orang-orang Batak yang mengkumpul dengan saya untuk menyanyikan setiap hari Minggu ada seorang Mesinis kedua dari Bandung yang saya mengajar bahasa Perancis dan waktu saya kita tiba di Selat Enggano Selat Sunda sudah ada telex dari Tanjung Priok jangan ke Priok lebih dulu ke Teluk Petung ke Jambi ke Indragiri ke Pelembang untuk ambil karet jadi waktu saya tiba itu tidak apa yang saya duga next slide dari ini Jakarta of my dreams Pasar Ikan adalah ini next slide Kalimusi dan di tengah-tengah Kalimusi oleh teman saya dari Bandung yang saya mengajar Opsir Mesinis kedua saya ajar bahasa Perancis dia memberi saya salah satu makanan besar-besaran dan waktu saya masuk lagi ke kapal usus puntu saya pecah di tengah Kalimusi dan saya harus dioperasi pertama di Pelembang dan ini tahun 1970 sangat minim infrastruktur di Indonesia infrastruktur mid-East infrastruktur apapun next slide saya dioperasi di rumah sakit Karitas di Pelembang dan mereka memang operasi tapi sesudah itu menutup saya punya badan dan kena peritonitis yang akut salah satu situasi di mana muka saya jamin jadi hijau dari begitu banyak busukan di dalam tubuh next slide untung seribu kali untung saya punya teman yang tunggu saya di Priok saya tidak muncul di Priok sesudah dari Pelembang Samratulangi datang dan dia terbang ke Pelembang dia usul kepada kedutaan Inggris untuk kirim saya satu pesawat Bristol last flight dari Pelembang next slide ke sini ke Changi masih ada RF hospital di Changi saya dioperasi lagi dan hidup saya bisa selamat jadi jangan menduga hidup akan mulus akan terus menerus begini begini kita naik kapal di Staten Island pasti akan tiba di ujung di Tanjung Priok dari sana pasti ada banyak liku-liku di dalam hidup kami next slide jadi saya kembali kembali saya tinggal di Tanah Bang Satu di rumah dari paman saya deput di Kementer dari Cakrabirawa Kono Ali Ibrahim dan setiap pagi saya jalan ke Harmony saya nak oplet rumah indekos saya persis di muka S Pertujo dan Harmony masih berdiri saya setiap hari naik oplet next slide kesini ke Arsip gedung Arsip waktu itu masih di jalan gadjamara 111 dan hampir empat tahun Monda Mandir kira-kira 18 bulan di Arsip untuk meniapkan kumpulkan dan di Arsip ini semacam paper chase adventure tidak tidak bisa sim salabim tidak bisa mie instant ini salah satu pekerjaan dari panjang dan alat dan tidak mungkin dengan cepat-cepat next slide jadi mulai belajar mulai belajar di Panagoro sebagai mysticus belajar tasawuf di Makassar next slide ini di Fort Rotterdam ini adalah tulisan beliau di dalam huruf pegon dia sedang baca di Fort Rotterdam dia menulis di Fort New Amsterdam seratus seribu seratus lima puluh dua halaman tanpa komputer tanpa perlustakaan hanya dari benak otak sendiri dia didikte kepada seorang jurutulis yang menulis dalam macapat pakai huruf pegon autobiografi pertama dalam bahasa bahasa Jawa mungkin sejajah dengan babat pakunegaran dari babat Giyanti sebagai salah satu karya sastra yang hebat next slide next slide smell of decay the original copy of Diponegoro bukan original tapi salinan yang dibuat di Al-Khamene Sekretari di Bogor oleh Belanda dan ini merai rangking dari salah satu dari 300 NASCAR yang diakui PBP UNESCO sebagai warisan dunia next slide dan salah satu cara untuk mengerti adalah cara visual next slide dan cara juga pakai wayang ini wayang di Ponegoro next slide matonowun wilujung sempeng thank you and now it's your turn sekarang sudah anda sekalian harus dikejutkan oleh hidup di apapun di hidup kami adalah semacam panggilan setiap orang punya apel punya salah satu panggilan untuk membuat sesuatu yang hebat tapi di dalam karir pasti akan ada banyak yang muncul secara tidak diduga terima kasih terima kasih Pak Peter atas penyampaiannya menarik sekali apa yang disampaikan termasuk juga tadi sedikit pengalaman hidup Pak Peter hingga sampai ke Ponegoro saya kira rekan-rekan mahasiswa dan para hadirin semua tadi adalah ilustrasi yang luar biasa bagaimana perjuangan Pak Peter untuk bisa sampai kepada kondisi seperti ini mudah-mudahan kuliah ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian adakah yang ingin disampaikan lagi Pak Peter sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab sesi tanya-jawab penting saya hanya mau garis bawahi bahwa sebenarnya mudah-mudahan ada hikmah mudah-mudahan tidak terlalu membosankan tidak berat di kepala dan berat di tangan seperti kuasa ramalan atau takdir sebenarnya saya mau menunjukkan itu film animasi satu menit satu menit sebab kita harus menciptakan bagaimana kita bisa mengorbitkan soft power dari Indonesia Indonesia punya peran di dunia sebab ekonomi ke-16 di dunia tapi banyak orang yang sama sekali awam mengenai Indonesia mereka tahu menau mengenai Washington dan Amerika mereka tahu menau mengenai India dan Tiongkok tapi siapa tahu menau mengenai Nusantara mengenai Indonesia waktu saya berlayar dengan SSM Ratulangi ada film yang diputarkan di New York Gunung Krakatau East of Java dan ini artinya bahwa orang sama sekali awam mengenai geografi oke ini adalah satu menit Pak Wijaya nanti saya boleh ya dua menit oh boleh Pak Peter kita mau memutar film dulu atau gimana sebelum nanti Ibu Rektor akan masuk dan beberapa pertanyaan mungkin Ibu Rektor mungkin diputar satu menit oke silahkan Ibu Rektor ya selamat pagi semuanya maaf ini saya menyelah karena saya tadi mendengarkan menyimak paparan Pak Kerry yang sangat menarik tapi saya I need to leave early jadi pertama-tama terima kasih ya Pak Wijaya Mbak Afi dan kawan-kawan yang telah mengenalkan Pak Kerry ini ke ITB ya kalau nggak salah karena waktu itu saya pernah menyampaikan sesuatu berita terkait Pak Kerry kemudian Pak Wijaya loh saya kenal ini beliau gitu ya Pak terus kami langsung yaudah kami langsung mengkontak Bapak dan terjadi pada pagi hari ini jadi pertama-tama congratulate Pak Kerry ya dalam hidupnya beliau punya kesempatan yang sangat banyak mengenal budaya kemanusiaan dari beliau sebagai orang Inggris sampai ke Amerika bahkan humble enough ingin memahami negara seperti Indonesia yang tadi beliau sampaikan kita ini seperti gem yang belum dipolish gitu Pak ya sebenarnya jadi kita memang Indonesia ini punya budaya yang agak malu-malu begitu barangkali nah jadi tadi saya bisa membayangkan bagaimana Pak Kerry berada di kapal SS Samratulangi itu berbulan-bulan ya Pak ya bertemu dengan orang Batak orang Ambon bahkan saya kami happy Bapak wajahnya tidak green ya sekarang sehat itu yang pertama congratulations dan juga terima kasih jadi saya juga mendapat surprise moment juga pagi hari ini bertemu Bapak jadi saya sengaja meluangkan waktu untuk mendengarkan mengenai Pak Kerry mengenai karyanya dalam mengenal Pangeran Diponegoro yang harusnya kita sebagai bangsa Indonesia juga mengenal Pangeran Diponegoro tapi tentunya memang untuk mengenal tokoh seperti Pangeran Diponegoro beliau membutuhkan waktu bertahun-tahun itu arsipnya ada di Belanda di mana-mana ya Pak jadi kita sebagai mahasiswa ITB tentunya tidak mampu menyuapkan waktu untuk mengenal para pahlawan kita tetapi dapat kita lakukan melalui karya-karya para peneliti bidang sosial budaya seperti beliau nah yang ketiga juga yang menarik ternyata seragam militer ya pimpinan-pimpinan di Pulau Jawa dan Nusantara ini adalah influence dari French Revolution makanya bagus bajunya ya Pak ya kita sampai hari ini Pak kalau ada wedding reception Sunda Jawa saya orang Sunda Sundanis Sunda Jawa itu pakai base cup-nya itu rupanya French style ya jadi jadi kita keren karena seperti orang Perancis yang rupanya sejak ratusan tahun yang lalu memang mereka memimpin dalam bidang style ini fashion ini sampai sekarang nah yang keempat yang lebih penting saya ingin bertanya kepada Bapak apa stereotypes about orang Indonesia khususnya tadi Jawa dan Sunda ya karena memang sampai saat ini etnik Jawa dan plus Sunda pokoknya Pulau Jawa ini kan memang mayoritas ya 60% barangkali ya Pak Wih ya atau mungkin dan itu juga terwakil apa keadaan tersebut juga ada di ITB sekarang ini juga semakin dulu itu lebih divers dulu lebih divers namun beberapa tahun terakhir kalau kalau saya tidak salah tetap mahasiswa ITB ini majoritasnya adalah orang Jawa dan Sunda Pulau Jawa secara umum so stereotypes mengenai Indonesia dan Sunda ini sejauh mana itu betul ya what is true and what's not kemudian juga yang kedua apakah kami masih memiliki spirit pangeran diponegoral Pak Kerry semoga kami masih memilikinya dan bagaimana saran Bapak untuk generasi muda di ITB untuk tetap memiliki spirit diponegoro dan tadi Bapak juga ingin menyampaikan ada video singkat mengenai promosi mengenai Indonesia ya barangkali terima kasih untuk nanti kami yang siarkan lebih lanjut setelah jawaban Bapak saya permisi pamit sekali lagi terima kasih terima kasih Bu Rektor salah satu kehormatan bagi saya sempat hadir dan sempat mendengarkan itu sesuatu yang luar biasa terima kasih dan ada tiga refleksi yang menarik sekali yang keempat adalah mengenai stereotip mengenai bagaimana way forward dan menurut saya stereotip tinggal stereotip stereotip Inggris adalah orang yang sombong dan stiff upper lip dan sangat tidak seperti orang Perancis yang betul-betul merayakan hidup dengan busana yang bagus orang-orang yang agak masam atau agak diam dan kediaman ada salah satu sense of humor saya kira stereotip stereotip itu dibuat oleh Belanda secara sengaja sebab kalau Belanda di sini tahun 17 atau awal tahun 18 orang pribumi yang ada di Pulau Jawa atau Bugis atau orang Makassar atau orang-orang yang mereka menghadap di dalam Perang Kecil dari VOC bukan orang loyal bukan orang layu bukan orang yang mereka adalah orang yang betul-betul hebat sekali seperti kita lihat di dalam Valentin François Valentin Aude Indian apa yang baru apa yang 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 sudah tua di di Hindia Timur dia sedang di tepi jalan sedang dengar pasukan Bugis sedang lewat berbaris dan mereka sedang menyanyi mengenai leluhur mereka meluhur militer kemenangan militer mereka terhadap bone atau terhadap tempat-tempat yang lainnya jadi ada semacam budaya militer ada satu budaya yang betul-betul tahu diri atau percaya diri seperti seorang di Ponogoro seorang di Ponogoro otodidakti dia bukan lulusan ITB bukan lulusan Oxford atau Cornell tapi dia betul-betul percaya diri dan itu bagi saya dilululantakan oleh 112 tahun dari sistem kolonial Belanda yang membuat bahwa Jawa dan Sunda adalah bangsa yang paling lembut di dunia the success folk the art memang satu penghargaan tapi satu pembohongan sebab kalau kita lihat kemiliteran dari seorang di Ponogoro ke perang gerilya selama lima tahun terhadap salah satu negara modern di Eropa bisa langsung terjadi perang itu tidak berarti bahwa orang Inlander orang peribumi tidak punya semangat tidak punya sesin tidak punya kapasitas untuk bisa meraih prestasi rangking utama dan kita lihat di abad 19 awal abad 20 ada orang cemelang cemelang seperti Sostro Kartono adalah kakak dari Kartini bisa menguasai 27 bahasa bisa menjadi ujung tombak dari penajama di League of Nations dia meninggal di Bandung tahun 1952 sebagai seorang resi dia punya astral body dia bisa meraih salah satu karir sebagai watawan untuk New York Herald Tribune dengan menulis sekaligus dalam empat bahasa bahasa Rusia bahasa Spaniol bahasa Perancis bahasa Inggris salah satu laporan dari Front Barat di Perang Dunia I tapi dia juga punya kekuatan mistis dimana dia bisa berlepas dari badan dan bisa masuk ke tempat-tempat rahasia dan hanya dia yang bisa membongkar rahasia dari penaklukan dari tanggal 11 hari 11 bulan 11 dan jam 11 seperti sekarang kita dari 19 18 sebab dia bisa dengan astral body masuk ke dalam gerbong di Kompien dan bisa membaca apa sebenarnya Colonel General Foch sedang mengajukan kepada Komando Tinggi Jerman Ludendorff dan Hindenburg untuk ditandatangan sebagai perjanjian seperti Heinter Porden di Kalijati dan dia bisa ada scoop jadi saya yakin bahwa orang Indonesia punya kelebihan punya sesuatu yang lebih dan sekarang kita masuk di dalam satu dunia kita semua sudah tahu mengenai kepentingan dari keaneka ragam dari alam kita juga harus merayakan keaneka ragam dari budaya setiap negara punya keistimewaan ingat waktu ada tsunami di Aceh lululantakan Aceh ada 142.000 nyawa melayang di Aceh di salah satu pulau kecil 150 mil laut dari dari segi dari utara dari northwest dari dari baca alam dan zaman bisa pergi ke pasisir bisa pergi ke pantura bisa pergi ke areal dari laut dan bisa lihat bahwa laut surut surut di dalam satu situasi yang yang tidak biasa dan ini tanda bahaya bahaya marah bahaya jadi mereka semua lari ke gunung dan bisa melilemarkan nyawa jadi di dalam situasi sekarang jangan lupa bahwa apa yang diremehkan oleh Belanda apa yang disingkirkan oleh Donald Trump dan rasis dari Amerika sebenarnya sangat berharga sekali sebab orang Indonesia tahu bisa membaca alam dan zaman mereka punya sistem tumbuhan sistem jamu sistem kuliner sistem mengatur budaya sistem untuk menginterpretasi mimpi sistem untuk wangsit semua harus dihargai dan sesudah black lives matter brown lives matter sesudah hidup orang hitam berharga hidup orang saw matang berharga dan kita harus mengorbitkan mengorbitkan ini dengan mengorbitkan software kita untuk menyelamatkan bukan hanya Indonesia tapi dunia sebab kalau tidak ada beraneka ragam dari budaya kita tidak punya masa depan seperti di bumi manusia ini ya terima kasih ya terima kasih Pak Peter jadi Bu Rektor terima kasih juga masukkan Pak Peter ini di saya sudah ada sejumlah pertanyaan Pak Peter yang ini dari saudara siapa ya Hari Nuriman ini Pak Hari Nuriman atau Mas Hari Nuriman mau mengajukan pertanyaan langsung atau bagaimana baik boleh kalau diizinkan terima kasih silahkan Pak Peter pertanyaan baik selamat pagi Prof Terry terima kasih saya punya dua pertanyaan yang pertama beberapa waktu yang lalu masih hangat ini agak rame di kita soal penerbitan novel berlatar belakang sejarah yang judulnya Sang Pangeran dan Janis Hari Terakhir itu rame campur tangan keholifah Turki dalam perjuangan di Penegoro itu ada nama kepangkatan dalam negretir Turki di pasukan di Penegoro ada Laskar Bulkyo ada Laskar Turkio dan lain-lain kemudian jabatan Panglima juga Ali Basya Berbau-bau Turki cuma kemudian rame kemudian dibantah bahwa itu tidak ada bantuan Turki itu kepada pasukan di Penegoro tidak ada campur tangan holifah Usmani apakah mungkin bantuan itu tidak berupa tidak berupa pengiriman pasukan atau persenjataan tapi hanya ahli militer atau strategi perang atau konsultasi saja sehingga tetap ada pengaruhnya pertanyaan kedua tadi Prof. Kerin menyatakan soal second identity apakah ada kemungkinan pangeran di Penegoro ini juga mempunyai second identity dalam perjuangannya misalnya di awalnya dia beliau sangat merayat sering belusukan menyamar dan lain-lain kemudian tidak mau menjadi raja karena dia adalah putra dari selir misalnya begitu tapi kemudian dalam babat di Penegoro pangeran di Penegoro menyebut dirinya Kangjeng Sultan panat agama khlifatullah dan lain-lain kemudian yang kedua beliau juga mempelajari agama sangat religius sehingga disebutkan nyaris sufi begitu karena sangat ketat menjalankan ibadah agamanya tapi kemudian beliau suka meminum wine sesuatu yang dihasmukan dan dia menyebutnya itu anggur obat jadi boleh kemudian dia juga ketika ada tawanan Cina tawannya nyonyah Cina itu beliau bermain-main dengan perempuan itu sehingga menyalahkan kekalahan peperangannya ini gara-gara saya bermain dengan tadi malam bermain dengan warita itu apakah itu merupakan second identity dari pangeran di Penegoro dan apakah pergeseran atau perubahan ini berpengaruh terhadap ketokohan pangeran di Penegoro demikian silakan terima kasih tiga pertanyaan yang sangat menarik sekali yang pertama adalah mengenai Terki Osmani dan di Penegoro memang di Penegoro punya banyak pengkaguman terhadap Terki Osmani sebagai benteng terakhir dari dunia umat Islam internasional kepada Eropa khususnya kepada Rusia tapi saya juga punya teman di Istanbul namanya seorang sejarawan namanya Ismail Hakikati yang membuat salah satu buku Brownen publikasi salah satu buku sumber yang dia buat dengan kolega saya di Edinburgh Andrew Peacock yang mengumpulkan semua bahan-bahan di dalam Arsip Terki Osmani mengenai Asia Tenggara dan di dalam itu sama sekali tidak muncul muncul banyak mengenai Aceh muncul banyak mengenai Kedah dan Semenanjung Melayu tapi tidak sampai abad awal abad 20 waktu ada konsulat Terki Osmani di Batavia dan di Surabaya tidak muncul mengenai Pulau Jawa jadi saya hampir yakin secara resmi tidak ada semacam kiriman pasukan atau kiriman meriam atau yang lain tapi itu tidak mengabekan tidak tidak meniakkan bahwa Diponegoro sendiri punya pengkaguman mengapa dia tahu mengenai Terki Osmani sebab ada teman baik dia adalah Haji Badruddin Panglima dari Pasukan Agamis Suragomo dan Suranatan dari kaum di Jogja dan dia menjadi pemimpin dari Kloter dari Kraton yang dikirimkan setiap lima tahun tahun dal atau tahun dimana ada upacara di pendaratan dari Arafah muncul pada hari Jumat dia memimpin salah satu kloter dari dari Hajj dari Jogja dan di Haramain dia menemukan pasukan dari Mehmet Ali dari Mesir pasukan Terki Osmani yang baru saja mengusir Wahabi dari Mekah dan Medina jadi dia sudah ada persentuan dengan sistem gelar militer Terki Osmani dan jangan lupa sumpamanya pada waktu itu kita naik hajj ke Mekah tidak mungkin kita akan hanya beberapa hari di Mekah dan Medina beberapa hari beberapa bulan mungkin bertahun-tahun kita akan bermukim di sana untuk menambah ilmu untuk belajar tafsir dan tasawuf mungkin untuk ambil kursus dan untuk belajar dengan ulama alim di Haramain dan waktu itu kita membutuhkan uang salah satu cara untuk mencari uang adalah untuk menjadi serdadu serdadu bayaran dari garnison jadi kita punya pengalaman sebagai orang Indonesia pengalaman militer dari sistem Tokio Osmani dan kita kembali kita tahu itu dari babat Diponegoro sebab Diponegoro sering kalau ada bantuan yang resmi pasti masuk di dalam babat Diponegoro dari Terkir Osmani dan sama sekali tidak masuk tapi di dalam babat dia adalah percakapan dengan Haji Baduruddin dan bilang Haji sekarang penghulu saya cerita mengenai Haramain cerita mengenai Terkir Osmani sebab kamu menyaksikan dengan mata sendiri jadi dia bisa menceritakan dan dia bisa Diponegoro punya unsur revolusi punya unsur yang mau membuat sesuatu total berbeda jadi dia ambil gelar Terkir Osmani untuk menghormati salah satu gelar seperti kita orang barat akan ambil gelar dari Prusia atau Jerman gelar dari militer yang sangat kita kagum pada abad 18 jadi itu menurut saya dan Salim E. Fila seorang ustad di Jogja menulis salah satu buku Sang Pangeran dan jenis seri terakhir silakan tapi itu roman itu bukan sejarah ini khayalan saya bisa menulis mengenai kisah dari sang putri dari Prabu Mundingwangi dari dari Pak Jajaran yang membunuh diri di di area dari Padang Tritis atau di area membunuh ke laut dan saya punya hak sebagai seorang menulis roman untuk tapi roman tinggal roman dan sejarah tinggal sejarah itu betul-betul radikal berbeda mungkin bisa menolong kami untuk membayangkan tapi jangan diambil serius kecuali kita sudah ke Istanbul dan sudah membuat satu penelitian yang sangat mendalam sekali dalam asib Terkir Osmani dan muncul beberapa lembar dari neulun dari majlis dari dewan di sana yang membahas mengenai kirim seperti mereka membahas waktu Sultan Iskandar Muda adalah raja di sultan di Aceh mereka membahas pertolongan kirim armada ke Aceh untuk menolong Aceh silakan itu wajar tidak wajar ambil mentah dari satu Roman kedua identitas kedua di Ponegoro memang dia tidak tidak boleh muncul sebagai putra makota tapi dia dijuluk di dalam dua mimpi dua wangsit bertemu dengan sangat ratu kidul di bukit rasa muni bertemu dengan wale songo di tempat telogo di Tegarejo di Selarejo dan di sudah dibina sebagai ratu adil untuk menjadi pemimpin dari satu perang yang akan membersihkan kekotoran dari masyarakat kekotoran dunia dan dia harus muncul sebagai ratu adil mau tidak mau dia mau menolak dia dia bilang saya sudah mengemban tugas yang lebih abot lalu berat bagi saya sebagai penasihat politik ayah saya waktu dia Sultan ketiga saya harus mengemban yang sangat abot sekali waktu saya menjadi wakil dalam dari Sultan Belia Amengkabono kelima dan saya tidak bisa saya tidak mau melihat darah dan jawab dari ratu adil tidak boleh begitu tidak tidak ada yang lain hanya kamu yang akan mengemban tugas ini dan dia mengemban tugas sebagai seorang yang pesudu seperti Dharma seperti seorang Satria seorang Samirai dia tahu pasti tahu bahwa itu akan berujung seperti yang buyut maka bumi bilang meramal hanya yang ala yang terjadi dan pada ujungnya semua dia kehilangan wang dia kehilangan pangkat dia kehilangan keluarga dia di dalam dua bukan lockdown untuk satu tahun bukan lockdown untuk 18 bulan tapi lockdown untuk 22 tahun di dua kamar panas dan menyedikan di Fort Rotterdam dan semua ini diluangkan untuk demi Dharma demi panggilan dia melakukan Dharma di dalam hidup sampai ujung dia tidak berkompromi seperti Alibasa Sentot dengan Belanda dia tidak orang picik orang xenophobe seperti Kiai Mojo dia betul-betul dia bilang kepada Belanda silahkan kita tidak bisa hidup tanpa Belanda tapi kalau anda sekalian hengkang kaki dan pulang ke negeri yang dingin di Eropa kita terus akan berdagang bersama tapi kalau anda sekalian mau bermukim di sini kita akan menyediakan dua kota di pasisir satu kota Batavia Jakarta satu kota Semarang untuk bisa ada sekolah Kristen bisa ada gereja Kristen tapi ada syarat syarat begini kalau kamu sewa covering kamu harus bayar harga yang layak harga yang sesuai dan kalau bayar untuk rempah untuk produk kami nila atau kopi dari periangan atau tembako dari kedua atau apapun yang kamu butuhkan rami dan kartun dari Banyumas dan baga lain kamu harus bayar dengan wang international harga international kita boleh ambil satu langkah kita adalah tuan-tuan kolonial dan kamu adalah inland dan dengan digawak anggot dan obat kita harus mengerti seperti LP Hartley bilang di dalam tulisan the past is a foreign country they do things differently yang lewat adalah negara asing dan mereka bertindak lain di sana mereka seperti Radham Masaid gemar Yanever dan waktu di Salatiga sedang bertemu dengan Harting Nicholas Harting gubernur dari Pantai Laut Timur Laut Jawa dari Semarang Harting bilang menegur Radham Masaid jangan ini adalah minuman dari rakyat kebanyakan rakyat kecil tidak pantas seorang bangsawan minum Yanever kamu harus minum anggur tidak mungkin saya sebagai residen di Jogja tidak menyuguhkan alkohol di Panagora adalah seorang Islam yang taat Islam Sufi yang taat anggota dari Shataria seperti Kiai Mojo dan saya merasa bahwa kita harus memaklumi harus mengerti seperti saya ayah saya dari Liverpool salah satu kota yang punya dua Premier League Football yang hebat sekali Liverpool City dan Everton tapi jangan lupa bahwa naik down dari Liverpool sebagai kota dan Maga adalah sebab dagang budak sepertiga dari 12.8 juta orang manusia yang didatangkan datang dari Afrika Barat ke Karibian dan ke Amerika dalam kurun waktu 110 tahun dari 1697 sampai abolisi dari dagang budak 1807 adalah dari kota Darmaga seperti Liverpool dan tinggal kita 200 tahun sebelum muncul salah satu museum di Liverpool yang betul-betul bisa mempelajari dan bisa mengumumkan kepada rakyat Liverpool apa sebenarnya latar belakang kami sebagai orang Barat yang betul-betul membuat satu meraih untung besar-besaran pada tahun 1750 Inggris punya investasi di dalam infrastruktur industri 4 juta pound sterling kita meraih 3.8 juta pound sterling dari perdagangan budak jadi ini adalah satu peringatan jangan mengukir jangan ambil ukiran dari zaman sekarang untuk mengukir zaman dan orang dari zaman dulu memang di Gawak ada sebelum Gawak ada permainan di Pantagoro bukan orang munafik dia menulis dia bilang kan sifat ngaral tersi sifat yang sedikit kurang mulia masih melengkap kepada saya sering saya tertarik kepada perempuan dan dia mengakui itu dia tidak seperti politikus dari zaman modern yang serba suci dan serba tidak ada dosa tapi sebenarnya di belakang di winking ada satu hidup yang radikal berbeda terima kasih terima kasih Pak Peter ini menjelang waktu berakhir ada satu pertanyaan dari kanal Youtube saya bacakan ya Prof Peter Carey pertanyaan sebagai berikut dari Ibu Ratna Cahaya Prof tanya Belanda menjajah 350 tahun tetapi orang Indonesia tidak tapi orang Indonesia tidak fasih berbahasa Belanda saya pernah membaca bahwa orang Belanda di Indonesia sebelum abad 18 tidak ingin tinggal sehingga tidak peduli untuk membaut berbeda dengan Portugis yang ingin hidup di Indonesia pada masanya namun ada yang bilang juga karena gerakan nasionalis Indonesia menurut Prof faktor yang paling menentukan yang mana silakan Pak Peter ya sebenarnya waktu Portugis di sini di Indonesia Timur di Flores di Lembata di Ende dan di Malmere dan Spanyol di Tidore mereka datang di dalam satu arus kolonialism yang mengutamakan misi sambil untung dengan dagang rempah mereka punya tugas untuk meraih jiwa untuk untuk Allah untuk menangkap souls for God jadi mereka punya misi untuk mengajar dan untuk merangkul warga setempat sebagai orang Katolik yang masuk di dalam gereja Katolik dan ini salah satu wajah dan kita lihat itu di Amerika Sentral dan Amerika Selatan mereka rata-rata mayoritas Katolik tapi waktu Belanda datang ke sini mereka tidak punya tugas demikian Belanda adalah Calvinist orang Calvinist percaya bahwa ada berkah dari Tuhan tapi berkah sangat istimewa tidak untuk rakyat umum either we are the chosen or not the chosen dan mereka tidak punya tugas untuk mengajar Evangelii untuk membuat sebab mereka mempertimbangkan saya punya yang William Carey dia tidak bisa injak kaki di areal-areal dari East India Company sampai 1804 sebab mereka anggap bahwa orang misionaris adalah bahaya mereka akan membuat keruh situasi kami sebagai orang tuan-tuan kolonial ini akan membuat hebat ada pemberontakan dari orang Islam pemberontakan dari orang Hindu ada ada perang sabil atau lain-lain kita tidak mau itu dan itu dicerminkan sebab membutuhkan hampir 132 tahun sebelum Injil ditajamakan dalam bahasa Melayu dan yang membuat bahasa terjamakan bukan orang Belanda tapi orang Swiss Verndley tahun 1732 pertama kali ada there's a Bible in Malay adalah Injil kitab perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam bahasa Melayu dan ini mencaminkan bahwa mereka tidak peduli untuk meraih orang pribumi orang inlander orang Jawa dan Sunda sebagai kaum Calvinis sebab percuma dan di dalam dengan bahasa Belanda mereka merasa bahwa Belanda adalah bahasa istimewa percuma mengajar kepada Inlander kepada pribumi kita adalah tuan kolonial dan kita ini cerminkan di dalam darkbook dari Kartini Kartini adalah seorang yang sangat brilliant sangat punya pendidikan yang tinggi dia bisa menguasai bahasa Belanda yang sangat halus dan sangat bagus tapi waktu ada pasukan Angkatan Laut yang sedang membuat survei di Karimon Jawa datang untuk dijamu makanan siang dengan Bupati Jepada mereka tidak mau memakai bahasa Belanda kepada Kartini tapi dan Ayu mereka hanya memakai bahasa Melayu pasar sebab mereka menganggap bahwa bahasa kami adalah bahasa Binnen orang-orang Belanda orang-orang gelai dengan Belanda bisa yang lain percuma lain sekali dengan Perancis lain sekali dengan Inggris kalau Inggris di sini pasti ini studium generale bukan dalam bahasa Melayu tapi dalam bahasa Inggris sebab sejak dahulu kala sejak Perang Jawa sudah ada sekolah yang mengajar dalam bahasa Inggris sudah ada tugas di Perancis ada seorang Leopold Senggor Presiden dari Senegal yang bisa meraih pri Goncourt bisa meraih salah satu hadiah yang paling tinggi untuk syair dalam bahasa Perancis walaupun dia orang Senegal dia bisa meraih rangking pertama di Paris sebab dia menulis literature sastra yang sangat bagus sekali seperti burung-burung mania dari Mangun Joy orang-orang seperti menulis dalam over pintsingen dari dari Syarir atau out of exile semua itu ditulis dan Bung Karno tidak usah bayar tiket untuk cinema sebab dia bisa di belakang layar dan baca huruf Belanda terbalik di belakang layar sebab dia betul-betul fasi bahasa Belanda tapi itu ujung paling ujung hanya abad 20 saja sebelumnya jangan tanya baik Pak Peter terima kasih para hadirin semuanya Pak Peter terima kasih juga saya kira memang waktunya singkat sekali tidak terasa sudah jam 11 kurang 15 atas nama Ibu Rektor saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Peter atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi juga kepada rekan-rekan mahasiswa dan para hadirin yang mendengarkan secara langsung maupun yang melalui kanal Youtube saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesabarannya mendengarkan kuliah ini sampai akhir tidak ada hal lain kami berharap bahwa kita bisa bersilah turahmi terus Pak Peter untuk terus menginspirasi kami dan para mahasiswa generasi muda Indonesia ini kemudian terima kasih juga atas bantuannya kepada seluruh panitia dan jajarannya dari Ditmawa dari tim Pumas ITB atas bantuannya untuk mensukseskan acara ini akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita karena kami tahu masing-masing punya agenda dan kesibukan masing-masing terakhir saya ucapkan terima kasih salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian selalu kita jumpa kembali Pak Peter take care terima kasih banyak terima kasih Bapak Ibu dengan demikian maka kita akhiri dan saya kembalikan ke Ibu Baiklah hadirin dengan demikian studium generale pada hari ini telah selesai terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati bagaimana keadaan Anda Tuhan dengan segala sembah sujud kepada Ibu saya menyampaikan kepadamu bahwa nasib baik telah menyertai dalam seluruh perjalanan saya tidak beda dengan dimagelang adapun alasan mengapa saya memberitahukan hal ini adalah agar Ibu agar Ibu tidak sampai cemas memikirkan saya karena saya merasa sangat puas dan saya memercayakan semua cucu-cucu Ibu ke taman Ibu terlebih lagi saya sendiri merasa betapa besar kesalahan saya terhadap Ibu melahir batin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati